Oke guys, jadi setengah sebelas, saya baru mulai nge-vlog hari ini. Hari ini saya akan sharing tentang pekerjaan saya kemarin membuat footage. Aduh, silau sekali. Jadi panas ya. Cuma mudah-mudahan tidak mengurangi konsentrasi teman-teman untuk bisa mendengarkan, memperhatikan apa yang saya sharing hari ini, yaitu tentang membuat footage dan meng-uploadnya secara berbarengan. So, stay tune. Kita ketemu di video habis ini guys. Selamat pagi, siang, sore, malam. Teman-teman semua, nama saya Bima Aditya. Terima kasih sekali sudah datang ke channel YouTube saya. Terima kasih sekali sudah menyempatkan diri untuk belajar tentang dunia fotografi hari ini. Mudah-mudahan selalu sehat. Mudah-mudahan yang sudah mulai di Shutterstock Earning yang juga sudah mulai setiap hari. Kalaupun belum setiap hari, ya setiap bulan sudah ada yang laku. Satu, dua, disyukuri saja karena ini adalah long journey. Jadi, nikmatin prosesnya. Seperti tadi saya bilang, kemarin saya barusan membuat sebuah footage tentang keong. Nah, jadi ini adalah footage sederhana. Kemarin bikin lapan, cuman yang tiga kayak goyang-goyang. Terus, angle-nya pas nggak bagus karena belakangnya sebenarnya adalah kandang ayam gitu ya. Nah, pada kali kemarin saya menggunakan kamera EOS M saya. Ini EOS M bekas tahun 2014. Dan menggunakan lensa. Nah ini, lensanya yang penting nih yang ini. Ini adalah lensa 35mm, F-nya bisa sampai 1,6. Jadi sangat blur. Cuman, saya nggak berani 1,6. Karena kalau 1,6 itu bukaannya besar ya. Di dunia fotografi itu kalau angkanya kecil, kita ngomongnya adalah diafragmanya besar. Karena memang kalau dilihat, bukaan diafragmanya jadi lebih besar. Nah ini, saya takutnya misfokus. Makanya saya kemarin menggunakan F di 2,8. Yang beberapa hasilnya seperti yang teman-teman lihat sekarang ini. Ini kemarin ada, namanya juga musim hujan ya. Saya dibantuin anak saya. Jadi anak saya itu pagi-pagi sedangannya ngumpulin keong satu persatu. Kebetulan ada pohon mangga mati. Nah, ditaruh sama mereka di situ keongnya. Kemudian dijajar-jajarin. Jadi ini ya dibuat mainan sebenarnya. Terus saya bilang, Papam bikinin footage deh nih. Bentar, Papam cari duit. Sebentar, mudah-mudahan approve dan kemudian sold ya, Pakam bilang gitu. Terus saya bilang begitu ke anak saya. Akhirnya saya bikin footage. Nah ini teman-teman bisa lihat. Jadi video berikut ini tuh belakangnya blur sekali. Kenapa blur sekali? Satu lensanya adalah lensa fix. Yang kedua, saya juga pasangin filter makro. Biar lebih fokus. Ini baru proses submission ya. Jadi ada kemungkinan diterima, ditolak ya. Ya udah, makanan setiap hari sih. Saya udah kebal sama penolakan gitu. Jadi fotonya, videonya, footage-nya ini sangat tajam. Di bagian rumah siputnya, di bagian snail-nya, di bagian anggota tubuhnya. Ini kan teman-teman lihat dia sangat lambat. Ini tidak ada slow motion. Jadi ini adalah real video. Saya tidak edit, saya hanya hilangin suaranya aja. Karena suaranya anak-anak saya teriak-teriak di situ. Footage kan nggak butuh suara ya. Jadi makanya saya hilangin dan jadilah video seperti ini. Baik, kita lanjut lagi. Tadi tentang lensanya udah saya jelasin. Sekarang adalah tentang bagaimana caranya saya upload secara berbarengan. Biar lebih efisien dari sisi waktu. Dan kadang-kadang suka males juga. Satu-satu. Nah makanya ini karena temanya adalah, footage-nya adalah tentang keong. Tentang snail, maka ada kemungkinan ketika saya upload itu bisa ditolak karena similar content. Itu bisa sekali. Cuman daripada saya upload satu-satu-satu, kata kuncinya juga sama, deskripsinya sama. Mendingan saya upload berbarengan. Nah ini saya akan, teman-teman sambil lihat video di samping ini ya. Ini adalah bagaimana cara saya upload secara berbarengan. Jadi yang pertama, saya pakai desktop ya. Ataupun bisa pakai mobile devices tapi dengan sistem apa sih, kayak mobile, tampilan mobile semacam itu. Dipilih semua. Nah ini kita sekarang kasih di description-nya. Snails on the dead tree with blur background. Udah, sederhana gitu doang. Nah kategorinya, saya membeli animal wildlife. Kemudian yang berikutnya adalah nature. Nah ini kata kuncinya sekarang keyword. Teman-teman bisa pakai keyword suggestion tool ya. Cuman karena saya uploadnya kemarin pakai handphone juga. Jadi, tampilannya rada lama. Handphone saya suka lemot gitu. Makanya masukin aja kayak snail, snail tuh keong siput itu. Kemudian bisa juga mating atau mungkin perkawinan karena ada tadi yang dua, tiga keong jadi satu itu. Kemudian adalah reproduction. Kita bisa masukin lagi kata kuncinya yaitu disgusting. Saya pengen cari disgusting artinya menjijikan. Karena ada sebagian orang yang juga takut sama keong-keong ini. Anak saya juga kadang takut. Kemudian small ya, kecil. Shell, shell itu adalah cangkang. Kemudian dead tree karena saya membuat footage-nya di atas pohon mangga yang sudah mati ya. Kemudian lanjut lagi wildlife. Jadi kehidupan liar duniawi, alami, hewani lah intinya gitu lah. Kemudian udah, saya cuma dapet berapa yang? 16. Saya submit, selesai. Jadi teorinya begitu. Jadi intinya di-select semuanya. Kemudian dikasih description-nya. Pilih editorial atau komersial. Karena ini adalah hewan ya. Hewan nggak punya lembaga bantan hukum makanya bisa dimasukkan ke komersial. Jadilah footage dan description, kata kunci itu semua. Jadi 5 video itu nanti description dan kata kuncinya sama. Ya kadang-kadang yang laku cuma satu dari 5 video. Cuma ya nggak masalah kan. Lakunya juga bagus ya. Kemarin kan ada salah satu subscriber juga mention saya, footage-nya dibeli kayaknya sekitar 40 dolar. Banyak loh. Hampir 600 ribu. Jadi selamat. Mudah-mudahan teori ini membantu teman-teman semua untuk mengupload 5 lebih dari 1 foto ataupun footage secara berbarengan. Kalau teman-teman perhatikan, beberapa hari terakhir ini saya sering upload juga konten tentang NFT. Karena saya juga masuk ke dunia NFT sekarang. Teman-teman bisa masuk ke playlistnya khusus NFT. Itu adalah cerita perjalanan saya. Jatuh bangun dari nggak mudeng, nol potol. Semua tentang NFT semua saya upload. Nanti playlistnya ada di atas. Teman-teman bisa masuk belajar bareng. Tapi pertanyaannya adalah ketika NFT itu adalah sesuatu yang booming sekarang dan bisa menghasilkan uang sampai ratusan. Bahkan miliaran rupiah ya untuk banyak orang. Tapi kenapa saya masih bekerja juga di dunia Shutterstock. Gini teman-teman. Kalau teman-teman pernah baca ya e-book saya jualan foto dengan Shutterstock dan Shutterstock. Linknya ada di bawah silahkan manfaatin kalau teman-teman ingin belajar secara lebih detail ya. Daripada nontonin ratusan video satu-satu e-book di bawah ini lebih komprehensif. Yang diperhatikan begini. Ketika saya masuk ke dunia fotografi. Itu saya benar-benar harus hidup dari fotografi. Benar-benar hidup harus dari kamera. Dari menghasilkan sebuah karya. Maka dari itu Shutterstock dan NFT itu marketnya berbeda. Jadi segmentasi marketnya berbeda. NFT masih jangka panjang sekali. Sedangkan Shutterstock ataupun Microsoft lainnya itu sekarang marketnya sudah jadi. Jadi ketika teman-teman masuk ke dunia Microsoft. Khususnya Shutterstock yang saya sharing di sini. Ini bisa aja. Saya yang sudah 4 tahun itu earningnya kalah sama teman-teman yang baru misalnya 6 bulan. Karena siapa tahu saya tidak bisa mendapatkan sebuah segmentasi market yang detail. Tapi teman-teman ternyata misalnya loh ya. Teman-teman kerja sebagai karyawan di bidang tambang. Teman-teman mau tretin tambang. Terus setiap hari bahkan cuma dengan smartphone apapun ya. Ternyata itu adalah sebuah karya yang sedang dicari saat ini. Dengan begitu teman-teman bisa mendapatkan earning yang jauh lebih besar daripada saya. Itu sangat memungkinkan. Tapi kalau di NFT itu prosesnya cukup panjang karena sistemnya berbeda. Nah maka dari itu ini adalah jawaban kenapa ketika saya sudah masuk ke NFT jangka panjang lah ya. Kenapa saya motret wedding and potret itu kan rate fee saya cukup tinggi ya. Tapi kenapa saya juga masih beker cimpung di dunia receh-recehan cuma 10 sen, 20 sen, 30 sen seperti ini. Karena segmentasi marketnya berbeda dan ini adalah diversifikasi bisnis dari studio yang saya bangun. Sekali lagi saya ucapin terima kasih teman-teman sudah nonton video ini sampai akhir. Kalau teman-teman butuh bantuan tentang informasi cara bisnis dengan microstock. Khususnya Shutterstock ya saya fokus di Shutterstock saya nggak ada di platform lain. Teman-teman bisa baca e-book saya di bawah jualan foto dengan Shutterstock dan Shutterstock. Ada kupon code silahkan dipakai. Kalau teman-teman nggak punya PayPal, credit card silahkan email saya ada di bawah juga nanti akan dibantu oleh team studio. Terima kasih sekali lagi teman-teman sudah mengapresiasi apa yang saya lakukan di Youtube. Subscribe, nyalain loncengnya karena saya akan share tentang dunia fotografi setiap hari jam 5 pagi. So stay tune guys!